Intro Dari hari pertama bulan suci Ramadan, kawasan religi Sisal Jufri Palu ini sudah dipadati oleh pedagang musiman busana muslim yang memanfaatkan momen Ramadan untuk mendapatkan rejeki. Tempat ini rame dikunjungi oleh pembeli karena lokasinya yang berada tepat di kawasan religi yang mudah dijangkau oleh masyarakat kota Palu. Busana muslim yang dijajakan di tempat ini pun terbilang cukup lengkap. Mulai dari mukena, sarung, kopia, serta baju koko berbagai motif. Memang momennya ya, momennya Ramadan, orang sudah tahu di Sisal Jufri, di setor belanjaan barang-barang religi memang di sini. Biasanya jualan dari hari keberapa, Pak? Saya jualan itu satu hari sebelum Ramadan. Selamat-lambatnya itu hari Ramadan pertama sudah jualan, paling lama. Sampai malam? Takdur. Sering belanja di sini, Pak? 150 berang dikasih. Baru juga. Apa yang dibelanja, Pak? Cabi-cabi baju koko. Baju koko? Iya. Biasanya kawasan ini ramai, seminggu menjelang hari raya Idul Fitri dan pedagang di sini pun dapat meraup omset hingga 1 juta rupiah setiap harinya. Angka ini jauh lebih sedikit dibanding pendapatan para pedagang di masa sebelum pandemi COVID-19 melanda. Dulunya para pedagang musiman ini bisa meraup omset hingga 5 juta rupiah perharinya. Nah, saudara, mendekati hari raya Idul Fitri tentunya banyak umat muslim yang berlomba-lomba untuk mencari baju baru yang akan dikenakan di hari raya Idul Fitri nanti. Nah, saat ini saya berada di pusat religi yang berada di Jalan Sisa Jifri, Kota, Palu. Nah, tempat ini tuh banyak penjual-penjual musiman, baju khas yang nanti digunakan pada saat lebaran. Nah, baju koko, ada mungkuna, dan juga banyak model-modelannya. Nah, jadi bagi kalian nih yang ingin mencari baju yang akan dikenakan nanti di hari raya Idul Fitri, tidak akan selanjutnya untuk datang ke tempat ini. Nirmalasa Fitri, Pak Drusakom, Pasti Palu, Selawesi Tengah.